Hai cofrens, kali ini kita akan membahas soal trigonometri, di mana pada soal ini kita diminta untuk menyerahanakan bentuk sin kwadrat x dikali kotangan x dibagi cos kwadrat x. Maka di sini akan kita ubah dulu bentuk kotangan x menjadi cos x per sin x. Maka pada pembilangnya kita peroleh bentuk perkalian sin kwadrat x dikali cos x per sin x. Kemudian di sini sin kwadrat x-nya dan sin x-nya bisa kita coret menjadi sin x dan 1 sehingga kita peroleh bentuk sin x dikali cos x dibagi cos kwadrat x. Dan kali ini bisa kita coret cos x dengan cos kwadrat x-nya sehingga menjadi 1 dan cos x. Maka hasilnya tinggal sin x per cos x saja, di mana seperti yang kita ketahui, tangan x itu adalah sin x per cos x. Sehingga hasil yang kita peroleh sebelumnya bisa kita sederhanakan menjadi tangan x. Demikian jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.